Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Air Alula Nah kali ini kita akan membuat kolam koi menggunakan cetakan Nah cetakan ini terbuat dari kayu dan triplek Ini adalah cetakan bagian dalam Membuat cetakan bagian dalam ini yang halus di luar Dan untuk sudutnya dipotong Dan ini adalah cetakan bagian luarnya Cetakan bagian luar membuatnya itu di bagian dalamnya yang halus Dan ini untuk kerangka besi Setelah kerangka besi dipasang dan Tipanya dipasang baru kita store bagian lantainya secara merata Nah ini adalah tipa BD yang start dari kolam pertama ke camber Terus ini adalah tipa untuk pembuangan Kita jadi satukan Terus masuk ke sini Ini untuk camber pertama lebih dalam Terus masuk kotoran masuk ke sini Ini nanti disambungkan di kembangan air Kira-kira penampakannya seperti ini Setelah lantai dicort secara merata Baru kita pasang cetakan bagian dalamnya Nah ini tebal 5 cm 5 cm dan ini juga cetakan buat camber Dari camber kita kasih lubang Ini nanti buat tipa untuk menghubungkan camber Satu dengan camber lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini ada pipa kecil Ukuran pipa listrik Nanti dihubungkan dari mesin Sampai ke ujung Ini ikut di charge Nanti masuk ke dalam charge Sampai ujung sini Terus keluar di sini Ini gunanya untuk membuat arus Arus di permukaan Nah ini proses setelah di charge Seperti ini Di charge secara merata Merata dan tunggu sampai kering Dan untuk mengetahui hasilnya seperti apa nanti Ikuti terus video kami Dengan cara klik subscribe Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya Terima kasih dan salam amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.